Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kami akan membahas bagaimana caranya kita memahami kucing yang terbaik ya guys cara memahami kucing yang terbaik itu sangat mudah sekali guys memahami isting-isting kucing ya guys nah untuk selanjutnya jangan lupa like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian ya guys agar channel kami ini cepat lebih berkembang ya guys kami ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah menonton yang sudah nge-like dan share-nya ya guys semoga video kami ini bermanfaat ya guys oke tidak lama-lama ya untuk bagaimana kita memahami kucing ya guys yang ada di jalanan maupun kucing peliharaan kita ya guys yaitu yang pertama kita memahami bagaimana kita melihat kalau seandainya kita kucing peliharaan kita ini di rumah ya guys berdiri ekornya tegak ya guys terus dia bergoyang-goyang ekornya ya itu menandakan bahwasannya kucing itu sangat senang sekali ya kepada kita ya guys terus bila mana ada kucing ekornya ya guys yang turun ke bawah ya itu menandakan kucing itu sangat ketakutan sekali guys gitu guys jadi kucing itu istinya kalau seandainya dia ekornya turun ke bawah terus dia menunduk berarti dia sangat ketakutan dan cemas gitu guys terus bila mana ada kucing yang kita menyenggol-jenggol tubuh kita guys atau dia mengelus-ngelus ke badannya ke tubuh kita guys berarti dia menandakan sesuatu yang dia inginkan ya guys dia meminta sesuatu yang dia inginkan gitu ya guys terus bila mana ada kucing yang mencium tangan kita atau menggigit kita gitu ya guys dengan secara pelan berarti dia sayang kepada kita ya guys itulah tanda kucing ya guys sangat istinya perlu kita pahami ya guys itu untuk memasalahan kucing bila mana kucing itu kita selalu mengiung setiap malam tidak karuan tidak biasanya itu menandakan kucing itu gelisah ya guys dia kemungkinan dia waktunya musim birahi atau kemungkinan dia pengen sesuatu yang dia inginkan keluar gitu penasaran dia ingin keluar dia bosan atau di rumah gitu guys tentunya kita juga harus memahami ya tapi kalau dia malam pengen keluar ya kita juga wajib menahannya tidak apa-apa ya guys nah untuk selanjutnya yaitu kenapa sih kucing kita ini selalu murung ataupun dia berdiam gitu ya guys menandakan bahwa saya kucing itu tidak berserara makan ya guys tidak berserara makan tentunya kita juga harus mengganti masalah permakannya bermasalah airnya atau mengganti suasana baru gitu ya guys jadi kita harus memperhatikannya juga ya guys terus untuk permasalahan kenapa sih kucing itu takut sama air gitu guys tentunya kita juga harus terbiasakan kucing itu tidak takut sama air gitu guys jadi kita harus dari kecil kalau kita punya anak kucing kecil kita harus terbiasakan dari air ya guys nah untuk permasalahan kucing yang selanjutnya yaitu kenapa sih kucing kita ini kok selalu apa namanya kesono kemari gitu ya guys jadi lari-lari gitu ya lari-lari kecil terus dia menggedap-gedap terus dia meung-meung gitu ya guys itu berarti dia melihat sesuatu yang dia tidak melihat kasat mata oleh kita ya guys berarti itu ada menandakan kucing itu melihat makhluk yang halus ya gitu guys oke gitu ya guys segitu aja ya semoga semuanya bermanfaat ya apa yang kami dan mohon maaf bila mana ada kesalahannya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih